Kita mungkin mendengarkan satu ceramah yang ustadznya itu membahas sesuatu yang kita lagi ngalamin banget nih Dan itu bukan karena ustadznya kenal sama kita Mungkin Allah SWT sengaja memimpin lisan ustadz itu untuk menasihati kita terhadap masalah kita sendiri Dan itu powerful banget Makanya kalau kita dapat nasihat kayak gitu Berarti kita dinasihati oleh Allah dengan lisan seorang ulama Allah yang menasihatin pakai lisan seorang hamba Allah yang memberi kita nasihat pakai lisan seorang ustadz Bukan ustadz itu tapi Allah SWT